Nah, maybe I will start with the difference, eh sorry, what the difference between S4 and JC1? Apa bedanya ini nih, yang kita pelajari di S4 sama JC1? Nah, actually ini mirip banget, gas exchange systemnya sendiri itu udah kalian pelajari dengan detail di S4 ya. Nah, dan smokingnya juga, walaupun beda bub, kalau dulu kalian belajar tentang smoking itu di bub drugs ya, ini ditarik ke bub, this itching system, cuman isinya benar-benar sama, isinya benar-benar sama tentang smoking, emphysema, bronchitis gitu ya, COPD basically gitu, udah kalian pelajari di S4. The difference is about the structure, jadi kalau misalkan kemarin waktu di S4 kalian gak belajar sampai ke what tissues, sekarang kalian belajar sampai ke situ, sampai ke structure, what tissues build up trachea, what tissues build up bronchi, what tissues build up bronchus, dan seterusnya. And also connecting that structure to the function, gitu. Jadi sebenarnya gak susah ini bubnya ya. Oke. Let's start with what is the function of gas exchange system? I think you know already, as its name suggests, the function of gas exchange system is for gas exchange, gitu ya, to uptake oxygen into the blood and excreting carbon dioxide. The organs involved in gas exchange system, I think you're familiar already ya, ini sebentar aja ini. Oke. Nah, there is nose, laring, trachea, bronchus, bronchiol, alveoli, disini gak ada ya, gak ada di gambarnya soalnya. Terus, diaphragm, ribs, intercostal muscle. Nah, quick review, apa fungsinya? Larynx. Larynx is the part that contains the voice box ya, you know already. Trachea. Trachea itu windpipe, saluran udara. Nah, trachea branch into two bronchi. Left bronchi to the left lungs and right bronchi to the right lungs, gitu. And then bronchi, branch into bronchiol, bronchiol, saluran yang lebih kecil-kecil lagi. And in the end of bronchiol, you can find alveoli. Alveoli for gas exchange to happen, gitu. And then ribs, ribs is the bones that protecting the lungs. Diaphragm, diaphragm is the main muscle for breathing. Jadi diaphragm itu otot utama untuk pernafasan ya, untuk breathing in and breathing out. Nah, intercostal muscle is the muscle between ribs. Namanya intercostal muscle. Interantara, costal itu ribs. Wait, ada yang masuk. Interantara, costal itu ribs. Jadi otot diantara ribs. Nah, sekarang, what is the function of intercostal muscle? The function of intercostal muscle is to help with breathing in and breathing out when you want to breathe strongly, gitu. Jadi kalau diaphragm itu pernafasan biasa itu pakai diaphragm. Kalau kita mau bernafas secara kuat, itu yang berperan, yang kenapa kita bisa breathe in lebih dari biasanya, dan breathe out lebih dari biasanya, itu yang push, yang ngasih tenaga lebihnya adalah intercostal muscle. Nah, terus, ini apa nih? Pesicia system in and analysis extensive. Oh, ini nanti ke alveolai. Gak usah dulu lah. Nah, ini langsung ke sini ya. Nah, bisa akan pelan-pelan di sini. Oke, so, we will learn now the distribution of tissues between trachea, bronchus, and bronchial. Kalau kalian lihat past papers, itu kebanyakan soal di PG itu soal ini. Soal the distribution of tissues. Di trachea, bronchus, and bronchial. Apa bedanya, gitu. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Mulai dari yang pertama adalah connective tissue. Connective tissue itu apa? In Indonesia, connective tissue is jaringan ikat. Kalian mungkin belum belajar ya, kalau misalkan di, kalau sekarang, tapi kalau di kurikulum nasional itu, ini memang dipelajari di awal kelas 11, gitu. tentang various tissues of jaringan ikat itu. Sesuai namanya, fungsinya itu for connecting, not connecting, apa ya. Binding, gitu lah. Binding, supporting, terus banyak lah. Insulating, banyak. Jadi jaringan ikat itu benar-benar various tissues, banyak. Jaringan darah aja sebenarnya disebut jaringan ikat. Jaringan lemak juga disebut jaringan ikat, gitu. Jadi jaringan ikat itu memang fungsinya untuk, apa ya, kalau di tumbuhan itu mungkin kayak parenkim, gitu lah ya. Jadi dia itu binding, supporting, gitu. Nah, every tissue, every organs will have connective tissue. Jadi kita nggak bandingin ini. Connective tissue nggak akan kita bandingkan antara trachea, bronchus, and bronchial. Pasti semua jaringan punya connective tissue, ya. Jadi yang akan kita lihat itu ada tiga. Cartilage, smooth muscle, sama ciliated epithelium. Bagaimana komposisinya, bagaimana letaknya, dan apa implikasinya terhadap fungsi masing-masing organ. Nah, pertama dari cartilage. Coba lihat. Cartilage itu yang titik-titik, ya. Yang titik-titik. Dari mulai trachea sampai bronchial, itu cartilage itu semakin berkurang. Kalau di trachea, trachea itu cartilage itu have a lot of space, dan letak, bukan letaknya, bentuknya itu C-shape, ya. Jadi bentuknya itu seperti C, gitu. Banyak, dan bentuknya seperti C, teratur, gitu lah. Nah, kalau di bronchus, ada, tapi letaknya tidak beraturan, gitu lah. Menyebar, gitu. Ini gambarnya kurang representatif, nanti di slide setelahnya ada. Jadi letaknya itu nggak C-shape kayak gini, ya. Jadi apa ya, nyebar gitu, kayak gini. Nah, ini yang biru, itu ini cartilage. Jadi letaknya itu menyebar, tidak beraturan. Gitu. Di bronchial, itu tidak ada, hampir tidak ada. Nah, ya, tidak ada, tuh. Tidak ada. Jadi hanya ada di trachea, yang mana tadi slide-nya? Hanya ada di trachea dan bronchus saja, si cartilage ini. Sekali lagi, kalau di trachea bentuknya C-shape, kalau di bronchus, itu dia tidak ada. Smooth muscle. Smooth muscle ada di semuanya. Ada di trachea, ada di bronchus, ada di bronchial. Kalau di trachea, itu sedikit. Jadi kan si lingkarannya ini. C-shape yang bentuknya C-shape. Nah, sisanya ini sama smooth muscle. Kalau di bronchus, dia banyak. Lebih banyak dari trachea. Dan di bronchius juga dia banyak. Jadi semakin, bisa dibilang semakin kecil, semakin apa, kesana, itu semakin banyak. Si smooth muscle-nya. Nah, dan yang terakhir adalah ciliated epithelium. Apa itu ciliated epithelium? Kalau di S4, kalian kenalnya sebagai ciliated cells. Jadi ciliated cells itu selnya, nama selnya. Kalau ciliated epithelium itu artinya adalah epithelium yang ada ciliated cells-nya. Apa itu epithelium? Epithelium itu nama untuk jaringan epitel. Apa itu jaringan yang letaknya paling atas? Bisa dibilang di tepi, paling tepi. Seperti epidermis, kan epidermis itu epi itu artinya paling tepi. Nah, jadi jaringan tepian itu kita sebut sebagai epithelium. Nah, epithelium yang ada ciliated cells-nya itu kita sebut sebagai ciliated cells. Benarnya isinya bukan cuma ciliated cells. Kalau sekalian sudah belajar di S4, ada jaringannya. Kita sebutnya sebagai ciliated epithelium. Nah, ciliated epithelium ini ada di tepi trachea dan di tepi broncus. Jadi ini kan lubangnya, lumennya ini tempat udara lewat. Nah, di permukaannya, di permukaan paling atasnya itu, Nah, itu jaringannya adalah ciliated epithelium. Sama di trachea dan broncus. Nah, bagaimana dengan bronchio? Sebenarnya, jadi dari trachea ke bronchio itu semuanya. Tapi di broncus masih banyak. Nah, jadi gini. Ada di trachea, ada di broncus. Nah, di bronchio itu sedikit, hampir tidak ada. Epitheliumnya berbeda di bronchio. Gitu, tidak banyak. Gitu, jadi quick summary lagi tadi ya. Cartilage dari trachea ke bronchio semakin berkurang. Bedanya di trachea dia C-shape, kalau di broncus dia tersebar. Smooth muscle dari trachea ke bronchio itu semakin banyak. Trachea itu sedikit, broncus sama bronchio banyak. Mengelilingi, kalian bisa lihat. Bronchio itu semakin berkurang. Di trachea sama broncus banyak. Nah, sekarang kita masuk ke gambar detilnya. Nah, kalau tadi... Kalau misalkan lihat gambar aslinya, ini mungkin agak pusing kalian kalau pertama kali lihat. Tapi sebenarnya it's pretty simple. Nah, ini yang pink. Ini adalah ciliated epithelium. Nah, ini yang pinknya sebaris. Ini sejajar ini. Jadi, emang di paling tepian. Yang bertemu dengan lumen. Bertemu dengan jalan udaranya. Nah, ini... Ini khasnya... Ya, khasnya ini cartilage. Nah, ini smooth muscle. Ini smooth muscle. Nah, ini yang disebut tracheal glands, yang dilabelin tracheal glands ini. Ini yang mencolok. Ini yang mencolok. Pen, 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 pen. Pen, 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 pen. Nah, ini yang sebaris ini. Ini adalah epithelium. Ciliated epithelium. Nah, yang ini adalah cartilage. Nah, ini smooth muscle. Nah, sisanya ini adalah kita sebutnya sebagai connective tissue. Jadi, connective tissue itu seperti katamis tadi fungsinya banyak. Kalau misalkan connective tissue di jaringan, di organ pernafasan itu, terutama trachea and broncus, itu biasanya isinya adalah jaringan yang memproduksi lendir. Yang mucosal glands, biasanya. Jadi, yang memproduksi lendir di trachea and broncus, itu bukan cuma goblet cell yang ada di ciliated epithelium. Because as you've seen, sebenarnya epithelium itu cuma sebaris dan dia sangat sedikit, gitu, porsinya. Jadi, lendir sebanyak itu bisa keluar dari mana? Karena di jaringan ikatnya ini ada mucosal glands, ini disebut tracheal glands. Ini fungsinya untuk menghasilkan lendir, gitu ya. Cuma ini jarang dibahas sih, yang sering dibahaskan ini, epithelium, cartilage, smooth muscle. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari atas, ini low power plant diagram-nya. Ini esophagus ya, ini esophagus ya, jadi jangan dilihat. Nah, ini adalah trachea. Ini cartilage yang biru, terus yang ini adalah smooth muscle. Nah, yang ini yang merah, tepian ini, tepian merah di sini, ini adalah ciliated epithelium. Dan sisanya yang pink adalah connected tissue. Gitu. Nah, ini broncus. Broncus. Nah, ini juga masih ciliated epithelium. Ciliated epithelium. So, epithelium juga, karena kan ada goblet cell-nya. Gitu. Nah, terus ini smooth muscle, mana smooth muscle-nya, ini nggak kelihatan ya. Oh, di sini nggak kelihatan smooth muscle-nya. Nah, ini bronchial. Pink. Nah, ini nih. Jadi, bisa kalian lihat di sini si, apa, cartilage-nya itu dia letaknya tersebar, tidak beraturan bentuk C seperti di trachea. Terus ini, ini smooth muscle. Nah, ini smooth muscle. Jadi, kalian harus kenal smooth muscle, biasanya digambarin seperti ini, smooth muscle. Nah, sisanya jaringan ikat. Lagi-lagi isinya di sini adalah mucosal glands. Oh, ini namanya muskularis mukosa. Muskularis itu artinya otot mukosa, itu artinya jaringan penghasil mukus. Nah, ini otot nih, otot. Otot, sama tersebar juga ya. Ototnya tersebar, sama dengan cartilage juga tersebar. Nah, ini di bronkus. Nah, ini bronchios. Bronchios itu mungkin kalian sering kalau di buku, kenal istilah terminal bronchial. Apa itu terminal? Terminal bronchial itu yang mendekati ke alveolus. Nah, semakin ke terminal bronchial itu, semakin dia kecil, of course ya. Diameternya semakin kecil. Dan semakin, makin sedikit si FV, apa? FV, apa? Sorry, si liatid FV. Gitu. Oke, nah ini ya. Jadi dia ini adalah smooth muscle. Smooth muscle-nya banyak. Terus connective tissue. Dia basically karena nggak ada cartilage di bronchial. Dan epithelium-nya daripada ke silietid epithelium lebih ke kolumnar epithelium. Apa itu kolumnar? Kolumnar itu artinya epithelium yang bentuknya seperti batang begitu. Kolumnar. Gitu ya. Jadi silietid cell-nya sedikit istilahnya. Itu, that's the. Sekarang kita akan masuk satu-satu ke fungsinya. Fungsinya. I think it's clear already sih. Cartilage. Nah, cartilage in the wall of trachea and bronchi provides support and prevents the tubes collapsing when the air pressure inside them is low. Jadi, kita bernapas itu, seperti yang kalian udah pelajari di S4, itu ada perubahan tekanan udara ya. There is a change in air pressure. Nah, kalau misalkan ada perubahan tekanan udara, bayangin. Kan ketarik. Organnya itu bisa ketarik. Kalau misalkan dia lunak. Jadi, dia itu ada cartilage-nya to prevent it from collapsing. Sama supaya nggak nutup juga. Karena dia nggak boleh nutup. Ini sekali lagi bedanya, kalau di trachea itu bentuknya C, kalau di bronchi itu bentuknya tersebar. Smooth muscle. What is the function of smooth muscle? Smooth muscle cells are found in the walls of the trachea, bronchi, and bronchioles. This type of muscle can contract slowly, but for long periods without tiring. Nah, ini juga di S4, kalian nggak belajar tentang muscle ya. Cuma waktu S3, waktu buat UN, kalian pernah belajar. Muscle itu ada dua. Two types of muscle ya. Skeletal muscle and smooth muscle. Kalau skeletal muscle itu adalah muscle that is connected to the bones. Kalau smooth muscle itu adalah muscles that, apa, yang menyusun organ ya. Jadi, ada di saluran organ pencernaan, ada di organ pernapasan. Itu muscle-nya adalah smooth muscle. Nah, smooth muscle ini bedanya sama skeletal muscle, dia can contract slowly, but for long periods without tiring. Jadi, kalau skeletal muscle kan cepat kontraksinya, tapi dia cepat capek juga. Nah, kalau muscle ini enggak gitu ya. Smooth muscle, karena dia bisa change in diameter. Jadi, bisa merubah diameternya, bisa mengecil, membesar. Nah, when it contracts, when the muscle contracts ya, it reduces the diameter of the tubes. During exercise, it smooth muscle di saluran udara, baik di trachea, bronchi, bronchioles, itu terutama di so more air can reach the lungs. Gitu. Ya, jadi fungsinya untuk kita. Oke, nah, ini mungkin yang tadi belum dibahas dari tadi adalah elastic fibers. Nah, ini coba lihat gifnya. Dulu Miss pernah membelik, apa? Lumnya benar-benar rambahnya tuh banyak. Jadi, lungs ketika dia, ketika dia, dalam istilah relax, sama ketika kita breathe, itu elastic fibers ini is located in the terminal bronchio, ya. Nah, jadi dengan adanya elastic fibers ini, dia yang bisa bikin apa, alveolus itu stretch dan recoil. ini lihat gambarnya ya, jadi besar banget kan. Elastic fibers are found in the walls of all tubes, all tubes, ya, and between the alveoli. Ternyata all tubes ini. when breathing in, these fibers stretch to allow the alveoli and airways to expand. When breathing out, they recoil, help and expel air out of the lungs. Jadi, fungsinya untuk menarik dan bisa merubah tekanan udara. Merubah tekanan udara di dalam lungs. Oke, nah, ini elastic fibers ini sangat penting ya, nanti kita akan bahas tentang elastic fibers ini di emphysema. Nah, siliated epithelium, ini juga udah sangat sering dibahas di S4 ya, udah sangat dalam. Siliated epithelium itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan the dust, ya, the dust that comes with the air when we breathe in. Nah, it is, a siliated epithelium is found in line, lining the trachea, bronchi, and some bronchios. It is a single layer of cells whose outer surface are covered with many thin extension or cilia which are able to move. They sweep mucus upwards towards the mouth helping to prevent dust particles and bacteria reaching the lungs. And in between the siliated cells there are goblet cells. Goblet cells, they secret mucus which traps dust and particles and bacteria. Jadi, caranya, si goblet cell-nya dulu menghasilkan mucus, nanti si mucus-nya trap the dust itu disapu sama siliated cell ke atas. Udah, ini di S4 udah dalam banget ya. Nah, ini, alveoli atau gas exchange surface. Kalian udah pernah belajar juga ini. They have several adaptations untuk mendukung fungsinya. Pertama adalah very large surface area makanya kenapa dia bentuknya seperti anggur bukan seperti bola. Moist surface ya, tadi ada mucus terus so that gases can dissolve before diffusion. Thin surface so the gases do not have to diffuse very far ya. And good blood supply karena to maintain the gradient of oxygen and carbon dioxide of course. Oke, ini udah ya. Kayaknya Miss nggak perlu bahas banyak. Ini udah di S4 intinya. Oke. Ini aja paling yang mau Miss bahas. Oke. Nah, jadi gini. The diffusion gradient, kenapa selalu kalau kita bernapas itu kita ngambil oxygen and we secret carbon dioxide gitu. Kenapa kok bisa? Karena ada, karena si gradientnya maintained. jadi seperti yang kalian udah pernah pelajari di S4, ini kan pasifnya ini diffusion. Jadi terjadi secara natural. Berarti harus terus-terusan terjadi low concentration of oxygen in the blood and high concentration of oxygen in the alveoli. Harus lalu seperti itu. Nah, how does it maintain adalah dengan blood flow gitu. Karena darahnya terus mengalir, jadi istilahnya begini, darah yang datang lalu rich in oxygen, low in carbon dioxide. Itu selalu masuk dan carbon dioxide selalu keluar. Dan yang kedua adalah breathing movement. Ya, intinya itu sih. Ya, intinya itu. Dua-duanya bekerja sama. Kalau yang blood flow tadi, ini kan maintain blood yang datang low in oxygen gitu ya. breathing movement juga selalu make sure that we breathe in the air that reach in oxygen. Nah, ini kalau misalkan ini terganggu, misalnya kita kita apa, kita bernapas itu bisa mengganggu. Ini ya, udah di-export ya. Oke, nah sekarang kita ke smoking. smoking. Nah, ini dibahas cukup dalam di JC1 tentang smoking. Terutamanya ini sih, ini udah di-export ya, waktu bab drugs. Smoking, kalau misalkan di tengah-tengah ngejelasin mati, silahkan kalian masuk lagi ya. Oke, nah, smoking contains several chemicals that is dangerous for our body. The first one is nicotine. Kalian udah belajar, nicotine itu adalah zat yang addicting ya. Because it's stimulant, it increases heart rate, narrows arterios, increase blood pressure, dan yang bahaya lagi, dia increase the stickiness of blood that promotes blood clotting. Makanya kenapa smoking itu bisa menyebabkan stroke gitu ya. Carbon monoxide, nah, carbon monoxide different with oxygen, nanti kita akan belajar di bab selanjutnya. oxygen itu dia bind not permanently with hemoglobin. Jadi hemoglobin itu dia mudah sekali berikatan dan melepas oxygen. Tapi beda dengan carbon monoxide. Dia combines permanently with hemoglobin. That's why if we breathe in air that contains carbon monoxide, that contains carbon monoxide, nah, itu akan mengurangi jumlah oksigen yang bisa kita hirup, karena space-nya diambil sama carbon monoxide. Nah, tar. Tar is the black sticky material that collects in the lungs as smoke cools, does not pass into the blood. Jadi, sebenarnya tar ini, dia nggak bisa masuk ke darah, karena dia partikel yang cukup besar, tapi karena dia nggak masuk ke darah, ya kalau masuk ke darah bahaya banget sih. tapi jadinya dia tuh stuck in the lungs, gitu loh. Dia diem di lungs, gitu. Nah, keberadaan zat asing, apapun itu, termasuk tar, apalagi tar, kan dia sticky, ya. Nah, dia irritates the lining of airways, and because of that, it stimulates the organs to produce more mucus, lendir, ya, thus narrowing the airways. Nanti kita pelajari di slide berikutnya. Nah, chronic obstructive pulmonary disease or COPD is the term given for a collection of lung disease including chronic bronchitis and emphysema. Jadi, COPD itu istilah untuk orang disease yang biasa dipunya sama seseorang yang sudah lama merekok. Nah, itu tuh adalah gabungan dari bronchitis dan emphysema. Apa bedanya bronchitis dan emphysema? Kalau bronchitis, bronchitis itu kondisi di mana bronchus penuh sama mucus, penuh sama mucus di kondisi di mana bronchus lumennya mengecil karena karena dia inflame karena dia apa inflame bas indonesia-nya? Ya, swelling gitu lah. Nah, jadi gini, when tobacco smoke ini dulu, dari sini dulu deh. Bronchitis is an inflammation of the bronchitis mucus. When tobacco smoke irritates the lining of airways karena tar tadi, goblet cell produce more mucus but cilia stop beating. Jadi kan si tar itu lengket ya. Gak dan karena tar itu zat asing, jadi goblet cell dan jaringan-jaringan di bawahnya juga yang menghasilkan mucus itu, jadi menghasilkan mucus lebih banyak lagi. karena dihitung sebagai kotoran gitu loh. Dihitung sebagai kotoran, niatnya mau dikeluarin, makanya mucusnya diproduce lebih banyak. Tapi sekarang mucusnya ada, kan biasanya normalnya mucus yang keluar ini, yang keluar ini ketika dia sudah trap nah ini mah sirianya gak bisa gerak karena lengket si tar ini. Nah, akhirnya apa? Build up di situ. Mucus nah mucus ini dia akan zat organik ya, ada mungkin karbohidrat, protein, fatnya, I don't know lebih tepatnya. Wait, ada chat. Nanti ya. Nah, karena jadi di situ dia tempat untuk bacteria multiply. Nah, bacteria multiply. Nah, gara-gara bacteria multiply di sini, sekarang tubuh berusaha apa? Berusaha ngalahin bakteria itu. akhirnya send apa? Phagocyte. The second lining of our defense. Immediate response-nya kan send phagocyte. Phagocyte itu in seconds. Dia kan apa ininya responnya. Nah, makanya as a result yang ngumpul di situ tar atau zat-zat pokoknya zat-zat asing, tar, debu, dan sebagainya macamnya. Karena kan kalau ada tar sekarang jadi debu juga jadi kumpul dong di situ. Bakteria sama white blood cell. Nah, jadi silendirnya itu campuran dari itu. Tapi nggak bisa keluar. Nah, akhirnya apa? Batuk. Supaya bisa dikeluan gimana batuk. Jadi khasnya bronchitis ini dia adalah batuk. Khasnya dari orang. Pokoknya dokter tahu seseorang kemungkinan punya bronchitis itu kalau dia batuk. Batuknya berkepanjangan. Other symptoms of bronchitis. Shortness of breath, wheezing, low fever, and chest tightness. dari pertanyaan dari Givo. Ada cara untuk ngeluarin ntar? Jawabannya nggak ada. Jadi makanya cuman gini, kalau orang yang baru ngerokok sedikit itu nggak akan sampai bronchitis. Tapi jadi bronchitis itu happen when someone has smoke baik. Janganlah sedikit juga kan nggak bisa keluar. Sedikit juga nggak bisa keluar. Tapi maksudnya kalau sedikit dia biasanya nggak se-mengganggu itu sampai punya bronchitis. Bronchitis biasanya kalau udah nubuk banget. Oke. Let's go. Kok nggak jalan? Oke. Emphysema. Bedanya sama bronchitis, kalau emphysema itu dia yang rusaknya bukan kalau bronchitis kan bronkus. Kalau emphysema itu alveolusnya. Nah, ini parah sih. Nah, jadi emphysema ini ya, Miss bacain. smoking causes inflammation in the lungs. Jadi, tar itu kan nempelnya bukan cuman di bronchus ya, tapi nempel bronchus-bronchios, tapi nempel juga di alveolus. Nah, sesuatu yang asing sekali lagi, kalau misalkan dia nempel, pasti ada usaha untuk dikeluarkan istilahnya gitu. Atau dilawan. Nah, kalau di alveolus, alveolus ini dia akan berusaha istilahnya mengeluarkan, menghancurkan sitar itu dengan cara mengeluarkan white blood cells. White blood cells. Nah, white blood cells ini ketika dia keluar dari pembuluh darah, they secret chemicals that damage elastic fibers. Nah, seperti yang kalian tahu, alveolus itu ada gambarnya di slide yang atas ada gambar kan bahwa alveolus itu sekitarnya ada elastic fibers. Elastic fibers itu yang bikin alveolus bisa expand and recoil gitu. Nah, ketika si white blood cell ini keluar, dia menghasilkan chemicals yang damage elastic fibers. Akhirnya apa? This makes the alveolus less elastic. They may burst resulting in larger airspace. Jadi, coba kalian lihat ini gambarnya, apa, sequence gambarnya. Jadi, ketika ada harmful particle kayak tar dan partikel-partikel lain ada, itu ada inflammatory response, ngeluarin inflammatory response, itu ngeluarin si pagosite tadi, akhirnya apa? Dia jadi rusak, lihat dinding alveolusnya rusak. Bentar. Apa? Mau? Iya, bentar lagi zoom. Sorry. Oke. Nah, ini dindingnya rusak, lihat. Nah, akhirnya apa? Dia surface area-nya berkurang. Jadi, yang asalnya seperti anggur, jadi lebih mirip bola sekarang gitu ya. Jadi, dalamnya udah gak ada di permukaan-permukaannya. Nah, inilah yang disebut dengan amfisema. Apa akibatnya? A person with amfisema has shortness of breath. Kenapa? Karena permukaan untuk menyerap oksigennya sedikit. Jadi, dalam sekali bernapas, orang biasanya banyak. Bernapas. Oke. Nah, jadi, person with amfisema, karena tadi oksigen yang dia hirup lebih sedikit daripada orang normal gitu ya. Orang normal, makanya tubuhnya berusaha memenuhi kebutuhan oksigen itu dengan apa? A breathing cluster. Gitu ya. Shortness of breath. Meaning, they struggle to breathe as deeply as they need to, especially when exercising. Gitu. Ya, antisema. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian kalau dengerin kemarin-kemarin, salah satu katanya symptoms of COVID itu ketika diukur pakai apa namanya itu oksigen meter, apalah, jadi alat yang bisa ngukur saturation of oxygen in hemoglobin, itu biasanya kalau orang COVID itu rendah kan. Sebenarnya, jangankan orang COVID perokok juga pasti lebih rendah. Saturation of oxygen-nya in the blood pasti lebih rendah. Kalau orang perokok yang sudah lama gitu, pasti lebih rendah. Jadi, jangan jangan dikira itu semua only because of COVID gitu ya, kalau misalkan diperiksa pas, kan kalau rapid test itu suka diperiksa saturation of hemoglobin-nya. Kalau perokok itu bisa jadi lebih rendah. Nggak 90 sekian persen kayak orang-orang. Nah, terus ini lung cancer. Lung cancer. Various components of TAR can cause changes in the DNA in body cells including the genes that control cell division which can cause cancer. this can cause substances that can cause cancer. Cancer caused by cigarette smoke are most likely to form in the lungs but may form anywhere in the dust exchange system and also in other parts of the body. Karena smoking increases the risk of developing all types of cancer. Jadi, nggak cuma di lung cancer bisa jadi cancer yang lain, cuma kemulia seringnya di lungs. organ pertama yang kena damage. Symptoms of lung cancer include shortness of breath, a chronic cough which may bring up blood, chest pain, fatigue, and weight loss. Gitu. Sudah, materi ini sudah selesai. Ya, any question? Any question? No? Materi ini cukup mudah ya ini ya. yang baru cuman yang tadi aja kan? Cuman yang ini aja paling baru. Nggak ada?